Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap senangat. Hari ini kita masih membahas tema 7. Sebelum kita membahas materi tersebut, terlebih dahulu kita berdoa. Dengan nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, amin. Bapak kami yang ada di Sudya, dimiarkanlah nama-nama, datanglah kerajaan yang menjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Demi nama Bapak Putra dan Ruh Kudus, amin. Oke, anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa dimanapun anak-anak berada, menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga-jaga. Semoga semuanya sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari ini. Dan jangan lupa untuk selalu membaca materi-materi yang diberikan oleh bapak dan bimbing. Oke, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 7, Perkembangan Teknologi Subtema 2. Perkembangan Teknologi Produksi Sandang Pembelajaran yang ke-6. Nah, ini adalah pembelajaran terakhir dari subtema 2. Ada tiga materi yang kita bahas. Yang pertama, menemukan informasi dari teks. Yang kedua, keberagaman pakaian adat Indonesia. Yang ketiga, sugi putar bangun datar. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia menemukan informasi dari teks. Nah, kali ini kita membahas tentang cerita fiksi. Kali ini, kamu akan belajar membaca cerita fiksi secara intensif. Untuk menemukan informasi dari bacaan tersebut. Cerita fiksi adalah cerita yang disilukan atau didasari dengan angan-angan fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, cerita imajinasi ini, anak-anak cerita fiksi ini merupakan cerita yang berdasarkan kehayalan. Atau kehayalan-khayalan kita sehari-hari. Lalu kita buat dalam bentuk cerita. Nah, contohnya di sini, anak-anak membayangkan bermain di sungai. Nah, anak-anak ketemu peri. Atau ketemu pendekar. Atau ketemu alien. Nah, itu anak-anak khayalkan. Lalu anak-anak tulis berdasarkan khayalan tersebut dengan berkontak. Mari kita lihat bagaimana cerita fiksi tersebut. Nah, di sini semut dengan merpati. Pada suatu hari yang panas, semut mencari air untuk diminum. Setelah berjalan ke sana kemari, ia menjumpai sebuah kolam. Untuk masuk ke dalam kolam itu, ia memanjat rumput. Ketika memanjat rumput, ia tergelinci, lalu terjatuh ke dalam kolam. Semut ditolong oleh merpati yang sedang duduk di atas pokok di tepil tasik itu. Merpati menggigit selai daun, lalu menjatuhkannya ke dekat semut yang sedang terkapai-kapai itu. Semut bergerak ke arah daun, lalu memanjat daun itu. Akhirnya, daun hanyut ke tepi, ke tebing kolam. Semut naik ke tebing kolam, lalu berjalan ke pangkal pokok. Pada ketika itu, seorang pemburu burung hendak melemparkan jeratnya ke arah merpati. Ia menggigit kaki penjerat burung. Penjerat merasa sakit lalu melepas jeratnya. Merpati terbang dari situ untuk menganatkan diri. Nah, ini ya informasi pentingnya dengan cerita-cerita tersebut. Ya, anak-anak. Cerita tersebut mengenai tolong menolong. Tolong menolong dilakukan oleh merpati dan semua. Lalu ada pusat moralnya. Nah, jika kita berbuat baik, tentunya kegiatan kita juga dibalas dengan baik. Seperti itu ya, anak-anak. Lalu sekarang pelajaran PPKN, keberagaman pakaian adat Indonesia. Nah, anak-anak sudah tahu bahwa kita, bangsa Indonesia, memiliki berbagai keberagaman. Keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, pakaian, dan tarikh tradisionalnya. Nah, di sini kita berfokus pada keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Sudah sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya. Bukan hanya kaya akan sumber daya alam saja, melainkan juga kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah pakaian adat Indonesia yang menjadi ciritas masing-masing produksi yang bersebar di seluruh Indonesia. Meskipun, dengan perkembangan zaman yang semakin banyak terciptanya pakaian-pakaian modern, pakaian adat Indonesia ini ternyata masih banyak digunakan dalam masyarakat. Nah, pada kalangan masyarakat itu, pakaian adat sering digunakan. Nah, sering digunakan pada event-event tertentu yang anal, seperti hari-hari perayaan, hari ulang tahun daerahnya, atau adatnya, sukunya. Nah, itu mereka gunakan pakaian adat tradisionalnya masing-masing. Nah, di sini contohnya buburu andil yang ada di Pontianak atau Kalimantan Barat dengan anak-anak. Nah, di sini pakaian adat melayu Pontianak namanya teluk pelangang. Nah, biasa ini digunakan dalam event-event tertentu, seperti ulang tahun kata Pontianak, habis itu pernikahan, dan sebagainya. Nah, anak itu. Pakaian adat melayunya, namanya teluk pelangang. Lalu, pakaian adat dayak. Nah, pakaian adat dayak juga digunakan pada event-event tertentu, seperti sukuran panjang pagi, lalu, apalagi pernikahan, dan sebagainya. Nah, di sini, Kim Bapak itu untuk pakaian laki-laki, namanya ya, laki-laki, untuk perempuan. Nah, pakaian adat dayak ini terbuat dari kulit kayu ketua. Kulit kayu ketua ini biasa digunakan untuk pakaian atau tali keranjang yang terbuat dari rotan atau dari bambu. Nah, ibu guru dulu, atau masih kecil, sering ikut ibu-ibu guru ke hutan untuk mencari kulit kekuainya. Nah, kulit kekuainya, di carinya di hutan yang anak-anak, lalu, diambil kulitnya, lalu, di dalamnya itu ada kulit yang lebih halus, yang anak-anak halus, lalu, diambil, lalu, dibisahkan dengan kulit pohonnya, lalu, dijemur, ya. Sudah kering, baru bisa digunakan untuk tali. Nah, untuk tali, akin, keranjang, dan, untuk bahan pakaian. Nah, itu, ya, anak. Lalu, pakaian adat suku Tionghoa adalah Tiongsam. Nah, ini juga digunakan pada hari. Ada impan-pakaian tertentu, seperti pada hari daya imlek, permukaan, dan sebagainya. Seperti itu, ya, anak-anak. Nah, ini merupakan keperagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, ini juga digunakan di, ada di, di, di anak atau Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan. Oke, sekarang pelajaran matematika, matematika, simetri putar bangun datar. Nah, kita sudah mempelajari bangun datar dengan dua simetri putar, dan ini adalah tiga simetri putar. Nah, kita lihat kondisi awalnya, nah, setelah diputar, satu ter tiga putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu, kondisi awalnya, nah, disini setelah diputar, dua, ketiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Langsung, langsung, langsung. Nah, bangun datar pada gambar tersebut, memiliki tiga simetri, simetri putar. Nah, anak-anak bisa lihat, ada yang simetri, memiliki dua simetri putar, dan ada yang memiliki tiga simetri putar. Oke, sampai disini materi kita pada pagi hari ini, anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengalir, selalu kita berdoa. Demi nama Bapak, Putra, dan Kepudus, Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah waktu bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapak, Putra, dan Kepudus, Amin. Selamat pagi, dan Tuhan yang berkati.